Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menyebabkan notifikasi untuk kita apa video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Nah, mudah kan syaratnya? Untuk memenang, kita ambil 20 orang dengan komentar terbaik yang berkaitan dengan produk kita. Nah, untuk hadiahnya itu ada 20 bingkai custom seperti ini. Dan ini free design sama ucapan sesuai request kalian. Nah, untuk pemenang, kita umumkan kalau sudah mencapai 500 subscriber. Nah, untuk kalian yang ikut giveaway ini, kalian wajib banget follow akun Instagram kita di atkarintranskipu. Karena pemenang akan diumumkan di Instagram kita di atkarintranskipu. Yuk, mari simak video step by step proses pembuatan foto custom di kreastika yuk. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Nah, kembali lagi dengan karim kreastika yukku. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah produksi kreastika yukku. Yuk, ikutin aku. Nah, sekarang kita sudah sampai dari kreastika kreastika yukku. Yuk, kita langsung. Nah, ini adalah ruang pekerja kami. Untuk pertama itu, status design. Untuk status design itu, si request tulisan sama foto. Cantunya seperti ini. Jadi, ini di request tulisan. Selain keinginan kalian, juga punya request design. Seperti apa. Dan ini juga foto nasional kanan. Maksimal 3 foto. Dan ini juga lebar pencantelan. Dan baterai juga. Dan ini untuk bingkai bentuknya kreisi gini. Selanjutnya adalah proses mingking. Kita mau ke ruang produksi. Yuk, ikutin terus ya. Nah, untuk proses selanjutnya itu ada pembuatan bingkai. Ini, ini camannya. Ini lagi proses mengamplas. Ya, jadi kita ini dari produsen tangan pertama ya. Bukan dari tangan ke tangan. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah contoh bingkai yang setengah jadi. Ini seperti ini. Nah, ubatnya sudah jadi. Ini seperti ini. Ini jadi, ini sudah di stiker. Nah, ini adalah proses stiker bingkai. Untuk proses stiker bingkai, kita manual ya, Kak. Pakai tangan. Kita kerjakan dengan stulus hati, manufkasi stiker bayang. Jadi, hasilnya itu rapi dan memuaskan. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Nah, teman-teman. Ini adalah proses laminasi foto. Jadi, sebelum di bingkai ini, kita sudah laminasi. Jadi, aman. Walaupun tanpa kaca, foto aman dan mudah dibersihkan. Nah, teman-teman. Gimana? Kalian sudah lihat kan keseruan kita melihat step by step proses pembuatan bingkai foto custom dari Kreasika Yuku? Pasti kalian di rumah tertarik ingin memilikinya kan? Langsung aja hubungi kontak deskripsi box di bawah ini ya. Kreasika Yuku, the best choice for your special gift. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!